Dua korban tenggelam di situ Rawa Gede, Bojong Menteng, Rawa Lumbu. Kota Bekasi akhirnya ditemukan tim SAR gabungan. Tubuh PT. 32, korban terakhir yang dinyatakan tenggelam berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Pada Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023, pagi pukul 8.25 waktu Indonesia Barat, korban ditemukan pada radius 5 meter dari lokasi kejadian. Tubuh korban berada di kedalaman 4 meter di bawah permukaan air. Ujar Kepala Kantor SAR Jakarta, Fasli dilansir kompas.com, Rabu. Begitu ditemukan, jasad korban selanjutnya diserahkan ke rumah duka untuk selanjutnya. Dimakamkan, adapun setelah jasad PT ditemukan, proses pencarian jasad korban, baik AG, 50, dan PT, kini dinyatakan selesai. Sebelumnya, tim SAR gabungan telah lebih dahulu menemukan jasad AG pada Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2023. Malam, tubuh AG ditemukan dalam radius 15 meter dari titik lokasi dirinya dinyatakan menghilang. AG dan PT sendiri dinyatakan hilang dan tenggelam setelah keduanya nekat berenang tanpa alat. Bantu untuk menyeberang situ Rawa Gede, Bojong Menteng, Rawa Lumbu. Kota Bekasi pada Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2023. Setelah kurang dari 1x24 jam, tubuh kedua korban akhirnya berhasil ditemukan. Proses pencarian jasad keduanya itu melibatkan BPBD Kota Bekasi, Kantor SAR Jakarta, Polsek Bantar Gebang, Kelurahan Bojong Menteng, Damkar Kota Bekasi, Satpol PP, PMI Kota Bekasi, dan sejumlah relawan lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!